Saya tidak memiliki garis uang, tidak memiliki garis keberuntungan, dan juga tidak memiliki garis kesuksesan. Lalu apakah nasib saya akan buruk? Garis di telapak tangan bisa berubah dengan perubahan diri kita. Jika kita mencoba untuk bersikap positif, lebih percaya diri, menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja, daripada bermain mengatur waktu dengan cara yang tepat, Mencoba untuk memiliki hubungan pribadi yang baik, bersikap kooperatif, memiliki tujuan yang pasti, dan berusaha bekerja keras untuk mencapai tujuan, maka garis uang dan garis nasib akan muncul suatu saat nanti, dan akan dapat menikmati kesuksesan cepat ataupun lambat. Tidak ada jaminan juga bagi pemilik garis kesuksesan, keberuntungan, atau garis uang yang baik di garis tangan, dia akan mencapai kebahagiaan ataupun kekayaan, karena faktor hidup pergaulan akan banyak mempengaruhi jalannya hidup. Seperti sebuah ladang, walaupun dia dikatakan subur dan layak ditanami, namun jika ladangnya dibiarkan tanpa ditanami apapun, maka dia tidak akan menghasilkan hal apapun. Tetapi, walaupun ladangnya kering, jika diolah dengan bagus, dengan kerja yang baik, dengan semangat, tanpa menyerah, maka ladang itu akan bisa menghasilkan kekayaan. Begitulah prediksi garis tangan, karena masa depan itu tidak pasti, dan tidak usah takut dengan hal-hal yang dikatakan di prediksi buruk, karena hidup itu banyak faktor yang mempengaruhi.